Yang disita, kita lihat saat ini forex, nama kembali kebanyakan di Andiano. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Ini saya berada di Polsek Karanganyar. Untuk melaksanakan rilis terkait dengan hasil daripada kita mengamankan sebanyak 83 kendaraan bermotor roda 2. Jadi ini adalah hasil daripada razia atau kegiatan rutin yang ditingkatkan, yang dilakukan oleh Polsek Karanganyar. Jadi ada sebanyak 83 kendaraan bermotor roda 2 yang sudah diamankan. Jadi tepatnya pada hari Selasa, tanggal 11 bulan April tahun 2023, ya tepatnya di jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, Polsek Karanganyar mendapatkan informasi bahwa di jalan antara undaan, desa undaan Lor dan Kidul ini sering dijadikan untuk arena halak liar. Jadi memang sekarang kita sedang di bulan Ramadan ya, otomatis banyak masyarakat juga yang melakukan ngabukurit atau menunggu saat waktunya berbuka puasa. Namun, kegiatan ini tentunya kegiatan yang sudah diluar daripada kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Jadi masyarakat sambil ngabukurit, sambil melaksanakan barap liar. Jadi ini yang menjadi fokus kita, makanya kita mengamankan sebanyak 83 kendaraan milik masyarakat. Jadi terdiri dari 16, ini yang merupakan kendaraan yang digunakan untuk balap liar. Dan sisanya sebanyak 67, ini masyarakat yang sedang menonton. Jadi semuanya kita amankan, kita bawa ke Polsek Karanganyar. Ini juga antisipasi kita terkait dengan nanti karena jalan yang digunakan untuk balapan liar ini adalah jalan alternatif yang mau ke arah kudus.